Assalamualaikum, makasih ya yang udah mampir Umah doain, moga kita semua dalam keadaan sehat Dan tetap semangat menjalani kegiatan sehari-hari Yuk langsung aja kita review alat Jadi alat ini tuh praktis banget pokoknya T-O-P-B-G-T Nah apalagi buat petani pemula yang kayak aku Jadi kelebihan alat tanam ini tuh banyak banget Selain menghemat tenaga kerja Mesin ini bisa sekaligus untuk mupuk Jadi ini ada dua bagian, bagian kanan dan kiri Nah di sebelah kiri ini bisa kita kasih pupuk Dan di sebelah kanannya untuk benih jagung Atau bisa kita ganti dengan padi atau kacang-kacangan Nah pokoknya ini praktis banget Nah di sini aku pakai pupuk mutiara Nah buat sobat rumah jangan sampai salah masukin ya Nah di sebelah kanan dan sebelah kirinya ada keterangan Untuk pupuk dan benih yang akan kita tanam Dan alat ini tuh praktis banget Jadi kita gak perlu secara manual Kita lobang, kita tabur benih dan kita tutup Jadi ini tuh otomatis Tinggal kita dorong-dorong aja Kalau secara manual itu kan selain ribet banget Pasti bakalan ngabisin waktu dan biaya Nah jadi dengan alat ini bisa mempercepat pekerjaan kita Nah aku aja nih yang perempuan Bisa menghandle sendiri Nah ayu makanya saat ini kita berbondong-bondong Untuk memanfaatkan lahan kosong Kita sulap jadipun dipundi rupiah Sobat rumah bisa beli alat ini di online shop Maupun di toko terdekat Harganya kalau gak salah Ini 2 tahun yang lalu tuh 1 jutaan Oh iya Nah ini tips dari aku Kan karena harga jagung itu berfluktuatif Aku saranin Sobat rumah mulai sekarang menggabungkan petanian dan peternakan Jadi pelan-pelan kita bangun bisnis yang terintegrasi Nah jadinya jagung yang aku tanem ini Nantinya aku jadiin pakan ternak aku Nah disinilah kita bisa menambah pundi-pundi rupiah Nah kalau kita hitung-hitung ya Kalau jagung ayam kita jual Itu pasarannya kita cuma dapat 2-4 ribu per kilo Nah coba bayangin Kalau dari panen jagung kita ini Kita olah, kita giling sendiri Itu jagung yang udah digiling itu Harganya 8-10 ribu Bayangkan berapa selisihnya Nah jadi dengan cara ini Kita memaksimalkan pendapatan kita Dengan moral seminimum Gimana? Tertarik gak buat bertani? Jadi buat sobat rumah yang masih bingung Mau bisnis apa Bisa memulai bisnis Entah itu di pertanian Di peternakan dengan skala kecilan dulu Dan aku saranin Kita tuh emang anggarin budget seminimum mungkin Jadi apalagi karena masih situasi pandemi gini Kita gak bisa menebak Dan kita gak bisa memprediksi hasilnya nanti Salam Umah Kece Semoga kita semua sukses dunia dan akhirat Amin Sampai ketemu di video Umah selanjutnya Dadah Dadah